Pemirsa polisi memastikan adanya motif seksual dalam aksi penculikan terhadap M, bocah perempuan 6 tahun di Jakarta. Polisi berkoordinasi dengan berbagai pihak mengenai progres pendampingan dan tambahan jelat hukum bagi tersangka. Penyidik Polres Metro Jakarta Pusat memastikan adanya motif eksploitasi seksual dalam kasus penculikan MA, bocah perempuan berusia 6 tahun di Gunung Sahari, Jakarta Pusat. Dari hasil penyidikan tersangka Iwan Usmarno alias Herman alias Yudi alias Jaki, ini sengaja membawa korban agar bisa terus hidup bersama. Polisi juga masih menunggu hasil visum dari Rumah Sakit Polri Keramatjati, tempat saat ini korban menjalani pemulihan fisik dan mental. Bahwa motifnya memang ada motif seksual juga. Ada motif seksual selain ingin menjadikan ataupun membawa korban untuk bersama-sama, selain itu juga ada terbesit dalam pemeriksaan itu motif seksual. Untuk menentukan jerat pasal bagi tersangka penculikan MA, serta progres pendampingan korban, penyidik Polres Metro Jakarta Pusat berkoordinasi dengan berbagai pihak seperti Kementerian PPA, Kementerian Sosial, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, dan KPAI. Melindungi anak bukan hanya tanggung jawab pemerintah, bukan hanya tanggung jawab polisi dan sebagainya, juga tanggung jawab kita semua, masyarakat luas. Maka salah satu gagasan yang sudah kami lontarkan dari LPAI sejak tahun 2011, waktu itu adalah membentuk seksi perlindungan anak, tingkat rukun tetangga. Aksi penculikan MA terjadi pada 7 Desember 2022 lalu, di mana tersangka beralasan kepada orang tua korban ingin membelikan ayam goreng di seberang jalan. Tersangka membawa kabur korban menggunakan bajai yang disawainya dari jalan Gunung Sahari 7A menuju stasiun Beoskota.